Intro Bagi kalian yang belum menonton part 289 Saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru Dan jangan lupa siapkan kopi susu gula teh serta sembako Biar komplit dan aturlah headset Biar kalian nyaman baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya Berdasarkan pada episode sebelumnya Kedatangan Jura dan Kawaki sangat tidak terduga Karena awal rilisnya Boruto Temskip hadir Kawaki menjadi musuh dari Jura Tapi setelah beberapa episode dan muncullah tentang benda yang dimaksud Togedama Kawaki dan Jura sepertinya beraliansi untuk melawan Kaguya dan Ego Shiba Karena Kaguya bersama Amado Maka Kawaki pun akan menjadi musuhnya karena mereka adalah Otsutsuki Amado pun berkata Kaguya hati-hati dengan mereka berdua Aku yakin bahwa ketika mereka terus terpojok Maka orang ini akan mempercepat evolusinya menjadi tidak terbayangkan Di sisi lain Boruto dan Naruto berpikir Bahwa mereka penasaran kenapa di episode kemarin Amado mencoba untuk mengambil cakra Kyuubi dari tubuh Himawari Apakah Amado ingin mengambil Kyuubi atau ada tujuan lain Kawaki dan Jura terbang secara bersama mendekati Kaguya Kawaki mengeluarkan ratusan batang besi dan kubu balok besar di atas Kaguya Kaguya pun berniat menghindar lewat portal yang dia buka Namun Jura sudah ada di belakang portal yang Kaguya buat Amado pun ikut campur mengeluarkan pedang sabitnya untuk menyerang Jura Namun tidak disangka Boruto menahan pedang Amado dengan pedangnya yang dialiri elemen kegelapan Jura berkata Aku tidak meminta bantuanmu Otsutsuki Boruto Boruto berkata Tidak usah pikirkan itu Jura pun memegang leher Kaguya dan berniat menusuknya Namun datanglah ego Shiba meninju Jura dan terpental Kawaki yang sedang terbang bebas menembakkan laser super duper besar ke arah mereka Dan ledakan besar terjadi Setelah kejadian tersebut Kawaki pun melihat Nana Daima bersama Boruto Bahkan dia melihat Naruto menggunakan mode chakra Kyuubi Kawaki sangat terkejut berkata Bagaimana Nana Daima ada disini? Sialan! Ternyata mereka telah keluar dari dimensi Daikokuten Naruto pun mendekati Kawaki dan memanggilnya Kawaki, kenapa kau bersama dengan si botak mirip Isshiki? Apakah kau diancam olehnya sehingga kau mau bekerja sama dengannya? Kawaki pun menjawab Semua bukanlah urusanmu Nana Daima Dan kenapa dengan tubuhmu? Apakah itu kekuatan Kyuubi ekor sembilan? Naruto pun berkata Kau benar, Kyuubi telah hidup kembali Aku pun tak percaya Namun itu benar-benar terjadi Kawaki tidak habis pikir Jura yang mendengar itu dari Naruto berkata kepada Kawaki Ini sangat luar biasa Bahwa ternyata misteri biju masih belum banyak terungkap secara jelas Takus angka jika Kyuubi pernah meninggal dan masih bisa hidup kembali Padahal Harun Shadia ada tubuh Usumaki Naruto Dan sekarang di tubuh putrinya sendiri Kawaki pun kaget Apa? Ada di tubuh Himawari Jura katakanlah Kenapa kau tahu bahwa Kyuubi ada di tubuh Himawari? Jura pun berkata Karena aku bisa merasakannya bahkan aku pernah bertarung dengannya Kawaki pun mengeluarkan tongkat besi menyerang Jura Jura pun menahan serangan Kawaki dan berkata Apa maksudmu ini Kawaki? Kita sudah sepakat untuk mengalahkan Kaguya dan Ego Shibakan Apakah kau ingin mengakhiri aliansi kita? Kawaki pun menarik nafas dan berkata Maafkan aku Aku terbawa suasana Bahkan sekarang aku bukanlah keluarga dari Usumaki Naruto dari Konoha Jura pun berkata Lagi pula tidak ada orang yang akan peduli denganmu lagi Kawaki Kawaki mengatakan Jura aku ingin bertanya kepadamu Kyuubi yang awalnya ada di tubuh Nana Daima dan sekarang ada di tubuh Himawari Apakah bisa Kyuubi pindah di dalam tubuhku? Jura pun tertawa dan berkata Apakah kau tertarik dengan kekuatan Kyuubi Kawaki? Aku tidak tahu bagaimana cara memprosesnya Tapi pada dasarnya Kyuubi adalah pecahan dari Jubi Dan secara garis besarnya mereka dan Kyuubi sama-sama saling merasakan cakra masing-masing Bisa jadi dia telah lama hidup di tubuh Himawari dan sengaja bersembunyi lebih lama Serta berharap untuk pindah kembali ke tubuh Naruto Tapi cara memaksanya agar pindah ke tubuhmu adalah dengan memperbudak Kyuubi itu sendiri Kawaki menjawab Jadi lumayan repot juga ya Keinginan Kawaki untuk mengambil Kyuubi adalah sebuah hal yang telah direncanakan oleh Jura sebelumnya Semuanya tampak berkaitan dan ketika Jura mendapatkan itu lalu mungkin dia bisa berevolusi Maka perubahan terakhir itu pasti akan mengejutkan kita semua Karena mungkin semuanya menguntungkan Isshiki sendiri Nah perubahan para 4 Shinju menimbulkan 3 jawaban penting sampai hari ini Yang pertama mereka belum benar-benar berubah Hanya kode Ego Shiba Ego Naruto saja yang menjadi hasil eksperimen mereka Semua itu dihasilkan oleh sel dari semua siluman Shinju Kedua adalah Bagaimana jika Jura berevolusi dengan memakan Kyuubi dan biju yang lain Pasti kekuatannya jauh lebih kuat daripada siluman Ego lainnya Dengan syarat dia menyerap biju atau sel dewa Shiba atau Jubi ekor 10 Dan ketiga adalah Jura belum ingin menyerap Jubi walaupun dia sudah pernah memilikinya Walaupun itu adalah milik Ego Shiba Namun sekarang dia sudah dikhianati Ada kemungkinan dia akan mengambil Jubi dari Ego Shiba di desa Konoha bersama Kawaki Dan ketika Jura berevolusi Mungkin dia akan mendapatkan kekuatan mata bulan Mugen Tsukuyomi Tapi menurut saya Jura takkan menggunakan Mugen Tsukuyomi Karena itu adalah Jutsu yang diinginkan oleh Madara di masa lalu Agar semua bermimpi selamanya Karena tak ada yang ingin menggunakan Mugen Tsukuyomi Maka perubahan kedua mengarah kepada munculnya satu entitas baru Seperti ketika Madara selesai mengaktifkan Mugen Tsukuyomi Saat itu Kaguya Otsutsuki muncul karena Madara mau berevolusi Bisa jadi perubahan Jura adalah memunculkan satu Otsutsuki baru Atau lahirnya Isshiki Otsutsuki atau malah seorang Shiba Otsutsuki yang asli Ini dikarenakan masih menjadi rahasia soal dimana jiwa Shiba Otsutsuki Yang dikatakan telah melepaskan diri dari tubuhnya sendiri dan telah menjadi seorang dewa Otsutsuki Dan itu kunci dari semuanya ada di Ego Shiba Karena dia diciptakan dari sel Shiba walaupun sedikit dengan campuran sel Shinju Bahkan dia mendapatkan entitas dewa Shiba walaupun bukan yang murni Jika kalian ingat dengan Boruto yang tiba-tiba ke masa depan bersama Ida Mereka berdua melihat dewa Shiba Otsutsuki yang besar turun dari langit di atas Konoha Mungkin saja itu adalah perubahan dari seseorang Bisa jadi ini adalah bocoran siapa yang akan menjadi dewa Shiba Otsutsuki dan menyerang desa Konoha Bisa jadi Jura atau Amado yang akan menjadi sosok entitas dewa Shiba Otsutsuki tersebut Kita tidak akan pernah tahu karena mereka berdua memiliki pengetahuan yang luas Lalu misteri berikutnya adalah kemunculan anak dari Amado sendiri Saya curiga jika sebenarnya bukan putrinya yang akan dibangkitkan oleh Amado Karena tubuh Amado sudah dikendalikan oleh ayah dari Kaguya Otsutsuki Lantas dimanakah anak dari Amado ini? Karena Boruto hanya bertemu dengan kesadaran akapi yang masih tersimpan di kalung segitiga Yang bisa saja itu milik Amado Tapi saat Boruto melawan para musuh yang menggunakan topen Shinigami Mereka mengatakan bahwa mereka sudah ratusan tahun mencari kalung itu Jadi siapakah akapi sebenarnya? Ini masih menjadi misteri yang masih tertutup rapat hingga kini Kemudian sepertinya Amado dikhianati oleh ayah Kaguya Sebelum Amado menghidupkan anaknya Tubuh Amado sudah dikendalikan oleh ayah Kaguya Otsutsuki yang sampai sekarang tidak disebutkan namanya Apa kalian setuju jika sebenarnya Amado akan membangkitkan orang lain yang identitasnya masih disembunyikan hingga saat ini? Atau memang itu adalah anaknya? Atau bisa dibilang memang benar itu adalah akapi? Namun sepertinya dia juga sudah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun seperti Otsutsuki Jika kalian setuju dengan pendapat admin atau memiliki pendapat berbeda Silahkan tulis di kolom komentar video ini Lalu kemudian adegan beralih dimana Naruto sebagai seorang ayah yang begitu terharu melihat kedua anaknya Yang tumbuh menjadi seorang Shinobi yang dapat diandalkan Meskipun Naruto melihat Hima dalam keadaan kelelahan Tapi Naruto tetap bangga dan senang kepadanya Karena bisa menggunakan bahkan mengendalikan chakra kurama dengan sangat baik di usia yang sangat muda Dalam kasus Naruto, dia ternyata tidak terpengaruh oleh kekuatan Eida Ini berarti Hinata tidak terkena walaupun dia masih tidak sadarkan diri Aku percaya jika kurama akan menjaganya dengan baik menggunakan kekuatannya Naruto kemudian melihat mata Byakugan anaknya muncul Padahal saat ini Himawari dalam keadaan kelelahan Dengan ekspresi bingung Naruto berkata Bagaimana bisa dia membangkitkan Byakugan ketika sedang kehabisan chakra Kemudian Amado muncul di belakang Himawari menang jauhnya dan berkata Sudah ku bilang kepadamu bahwa ini anak memiliki keistimewaan Naruto pun kaget dan menggunakan rasenggan dengan tangan chakra yang memanjang Untuk menyerang Amado Tapi Amado dengan mudahnya membelah chakra Naruto dengan pedang sabit Amado pun berkata Akanku katakan padamu rahasia tentang anak ini Anak ini mempunyai keturunan Otsutsuki yang langka Walaupun begitu aku pun belum tahu detailnya Untuk sekarang aku akan pergi dari sini bersama putrimu Dan secara tiba-tiba datanglah Raikage meninju Amado untuk menyelamatkan Himawari Dan episode ini berakhir Kita akan melanjutkan di video selanjutnya Selanjutnya kawan-kawan Jangan lupa berlangganan serta aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan prediksi Boruto terbaru Karena dukungan kalian membuat Mimin semangat membuat prediksi ke depannya Mungkin itu saja dari kami jajaran ketua kaga di semua cabang Goodbye dah kawan-kawan Terima kasih telah menonton!